Riwayat Orang Kudus 5 Mei, Santa Yudit dari Prusia Santa Yudit hidup pada abad ke-13. Ia berasal dari keluarga bangsawan di Turingia yang sekarang di wilayah Jerman. Pada masa itu, banyak perempuan Kristiani terinspirasi oleh teladan hidup Santa Elisabeth dari Hungaria, seorang ratu yang dimaklumkan kudus pada tahun 1235. Yudit pun ingin mengamalkan hidupnya seturut teladan dan kesederhanaan Santa Elisabeth. Ketika usianya 15 tahun, Yudit dinikahkan dengan seorang pemuda bangsawan yang kaya. Yudit berusaha menjadi seorang istri Kristiani yang baik. Ia teristimewa murah hati kepada orang-orang miskin. Suaminya seorang yang baik, tetapi ia puas dengan gaya hidup orang berada. Ia mengharapkan istrinya berdandan dan bergaya hidup seperti seorang perempuan kaya pada umumnya. Ia beranggapan bahwa penampilan akan mengundang rasa hormat orang. Tetapi Yudit dengan lemah-lebut membujuknya untuk berdandan dan bergaya hidup lebih bersahaja. Dengan demikian, mereka akan memiliki lebih banyak untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Sekonyong-konyong suami Yudit meninggal dunia dalam perjalanan ziarah ke Tanah Suci. Janda muda ini harus membesarkan anak-anaknya seorang diri. Ketika anak-anak telah dewasa, Yudit mendengarkan kerinduan yang ada dalam hatinya semenjak hari-hari bahagia hidupnya dan hari-hari sibuknya untuk menjadi seorang pertapa. Akhirnya, ia meninggalkan segalanya dan hidup mengikuti kerinduan hatinya tersebut. Ia pindah ke Prusia di mana orang tidak mengenalinya. Di sana, ia melewatkan hari-harinya dalam doa dan merawat para pengelana yang lelah yang lewat di depan kubu kecilnya. Ia berdoa teristimewa demi pertobatan mereka yang belum percaya. Ia berdoa juga bagi mereka yang baru dibaptis Kristen agar tetap setia pada iman. Tiga hal dapat mengantar kita semakin dekat pada Tuhan. Ketiga hal itu adalah penderitaan jasmani terpencil di suatu tanah asing dan memilih hidup miskin sebab kasih kepada Tuhan. Demikianlah kata-kata terkenal dari Santa Yudit. Santa Yudit wafat akibat serangan demam pada tahun 1260.